Selamat pagi guys, sekarang ini saya berada di Dusun Kaliburen Desa Wisata Candirejo Berobudur Dan saya berada di depan S.R.C. Safa'ah Semoga usaha pandirean barokah ibu Guys, kerja itu harus dinikati ibadah Jadi antara kerja dan doa itu harus seperti dua kaki Jadi bisa jalan bareng, usahanya insya Allah keberkahan Apa yang kita cari dalam hidup adalah barokah ilahi Jadi jangan lupa setiap sampean kerja apa saja, usaha apa saja, diniati ibadah Oke, sekali lagi saya masih berada di Dusun Kaliburen Desa Wisata Candirejo Berobudur Di tempo dulu, Dusun ini ada seorang dalang kawentar namanya Ki Warto Suwondo Betul? Betul Dari Mbah Sariem Dan di zaman jajah dulu, zaman perjuangan Ada istri seorang perabot dan dua anaknya tewas di dapuran kering pojok Itu yang saya ketahui dari informasi dari Mbah Jaimin atau Mbah Karyo Utomo Nah tadi kebetulan saya juga ketemu Mbah Karyo Utomo Masa itu kepala desanya adalah Niti Pawiro Ya, kalau Pak Haji Dario itu adalah putra dari Mbah Niti Pawiro atau Prawiro ya Dengan Kepala Desa Candirejo sekarang ini adalah Bapak Singgih Mulyanto SE Pak Singgih Mulyanto SE ini menjabat sebagai Kepala Desa yang ketujuh yang saya ketahui Dan jabatannya sekarang memasuki periode kedua masa jabatan sebagai Kepala Desa Candirejo, Brobudur Nah guys, sekarang kita beralih Ya, di hadapan saya ini adalah karya kerajinan dari warga Dusun Kaliduren Dan ini cobek-cobek yang garapannya tampak rapi karena ini digunakan dengan mesin Dusun ini dinamakan Kaliduren apakah dulu-dulunya itu Apakah dulu-dulunya banyak durennya dan karena ini juga dekat kali Tetapi kalinya Kalisileng Dan Kalisileng di sana itu berhulu di Bukit Menoreh Ini ada anak kecil ini ya Anak kecil yang sehat sedang bermain-main Dan oke Nah ini juga Anak-anak masa depan ini Ini kok enggak pada sekolah kenapa adik-adik? Kenapa enggak sekolah? Libur ya Benar Klas berapa kau? Dua Klas dua Klas berapa? Lima Oke guys ya Saya masih berada di Dusun Kaliduren Dan disana tampak ada seseorang itu kayaknya mantan Mantan padus akan saya sapa Itu lagi bersih-bersih lingkungan Saya waktu itu pernah berbincang dengan Bapak yang memakai klas merah ini Tetapi jalan ini waktu itu belum Belum direhat Sudah menyenang pak Menyenang Ribun sehat keluarga ini? Alhamdulillah Wah bersih-bersih ini 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 rumput ini Menurutnya rapi Ini Pak Saya menikah Mergidipun sampun saya ini Alhamdulillah Di asfal gitu Untuk kerja enak lewat berangkat kerja enak Untuk berangkat ke pengajian Enak gitu Ini Ini Di wisata Di acara Bues Sepedan Jalan-jalan Kenapa yang berbincang Kebun Ini Sehat Rodawan Oh Tidak Rodawan Ini Terus-terusan Ini Ini Mereka Seseorang Apa ini Seseorang Seseorang Ini Mereka Panjengan Keluarga Panjengan Pinar Ringan Kesarasan Pak Amin Amin Sehat Enak Gopo Gitu Nomor Sehat Nomor Sisi Sehat Sehat Alhamdulillah Tapi Sehat itu Harus Diupayakan Bagaimana Supaya Tetap Sehat Jalan-jalan Oh Ya guys Baru Yang saya Ajak Ngobrol Ini Adalah Mantan Prabet Pak Prabet Pak Tadus Yang Waktu Itu Berapa Tahun Menjabat Tujuh Tahun Menjabat Sebagai Prabet Dusun Kalidren Dan Sudah Digantikan Oleh Mas Solikin Ya Yang menggantikan Mas Solikin Bukan Mas Solikun Tapi Mas Solikin Namanya Hampir Sama Solikin Dan Solikun Ya Inilah Situasi Pagi ini Di Dusun Kaliduren Disini Masih Tertulis Ayo Biasakan Cuci tangan Sebelum Masuk rumah Ini memang Pandemi Waktu itu Sekarang Mungkin Sisa-sisa Pandemi Masih Ada Ya Nah Guys Itu Saja Nge-Vlog Saya Di Dusun Kaliduren Desa Wisata Candirejo Borobudur Untuk Semua Viewer Yang Masih Mengikuti Channel Poros Borobudur Pesan Mbak Gemblung Ya Tetap Rukun Di Lingkungan Masing-masing Rukun Dimana Saja Jaga Persatuan Dan Kesatuan Salam Kebangsaan Friends Rukun Epis Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton